Intro Hai sahabat RTV ini di depan saya Ini tuh kue sus asal Perancis Namanya apa tadi ya Kayak agak susah gitu Nah proses membuatnya sesusah Namanya enggak ya Dan kebetulan ini saya sudah di dapurnya Dan sudah bersama Kak Adelin Kak Adelin ini sebenarnya namanya apa sih? Ini namanya Shoe Krajlan Jadi ini kayak kue sus di Indonesia Tapi sebenarnya ini kue sus dari Perancis Perancis Cara buat tuh sesusah namanya enggak sih? Ya bisa dibilang susah-susah gampang sih Susah-susah gampang Kita langsung buat kali ya Oke yuk kita coba buat ya Siapkan dulu semua bahan yang diputuhkan Mulai dari tepung terigu Butter Garam Gula Telur Air Susu cair Ekstrak kopi Tepung maizena Cara membuat Shoe's Al Krajlan ini dibilang susah-susah gampang ya sahabat Karena proses pembuatannya dibagi dalam 3 bagian Pertama kita buat dulu Krajlan Atau lapisan atas kue yang paling renyah Siapkan gula pasir, butter, dan tepung terigu Ambil wadah Lalu campurkan semua bahan menjadi satu Dan aduk rata hingga menjadi adonan Masukkan adonan ke dalam plastik Lalu gunakan rolling pin dan giling hingga tipis Simpan adonan ke dalam freezer selama 1 hari Nah langkah keduanya kita buat cream custardnya Masak susu cair di atas api kecil Tapi perhatikan jangan sampai mendidih ya Tambahkan ekstra kopi Lalu aduk hingga susu mengental Di wadah terpisah satu persatu masukkan gula, telur, tepung maizena Sambil diaduk hingga teksturnya mengental Masukkan susu cair yang sudah bercampur dengan ekstra kopi tadi Sedikit demi sedikit sambil kembali diaduk Kemudian masak lagi hingga mendidih Lalu tambahkan sedikit butter agar adonan menjadi lebih wangi Dan aduk terus sampai adonan mengental seperti ini Matikan api Lalu masukkan adonan ke dalam kulkas kurang lebih 4 jam Sambil menunggu adonannya dingin Kocok whipped cream menggunakan mixer dengan kecepatan maksimal Setelah 4 jam keluarkan adonan dari kulkas Kemudian campurkan whipped cream tadi ke dalamnya Aduk hingga rata lalu simpan kembali ke dalam kulkas Nah langkah terakhir kita buat adonan kuenya ya Didihkan air lalu masukkan butter, sedikit gula, dan garam Setelah itu masukkan tepung terigu lalu aduk adonan hingga kalis Masukkan telur sambil diaduk hingga rata Masukkan adonan ke dalam plastik berukuran segitiga yang sudah dilubangi ujungnya Bentuk adonan seukuran uang logam dan beri jarak Ambil cracklin dari dalam freezer untuk dicetak bulat Lalu letakkan di atas kue sebagai topping Panaskan oven pada suhu 250 derajat Lalu panggang adonan selama 30 hingga 40 menit Hingga matang dan lapisan atasnya mengeras Setelah kue sudah terlihat matang Keluarkan dari oven Lalu isi kue dengan krim hingga penuh Sahabat RTV ini rasanya enak banget Ada rasa manisnya dari castartnya Dan yang bikin enak tuh ada crackerlannya ini Crunchy dan asinnya tuh dapet Dan perpaduan antara manis dan asinnya ini pas banget Dan kue ini bisa menjadi cemilan bersama keluarga di rumah Dari Jakarta, Stefan Deverster, Rajang Mutiara, Ahmad Rizky, RTV